Oke kita coba Oke nyala ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa ditonton sampai selesai Di video sebelumnya saya telah membahas Cara membuat rangkaian otomatis Dengan menggunakan LTR Di video kali ini saya akan Merangkai Joltif berdriver Ini untuk komponennya R10 ohm Selanjutnya Ini ya Elko 330 mikrofarad Kemudian ini ya Milar 104 Dan R10 ohm Oke kita Kita akan rangkai Oke ini untuk Traffonya Ini untuk Transistornya Kita sesuaikan seperti ini Kemudian kita Solder Kaki tengahnya Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya ini R10 ohm Kita akan solder Seperti ini Kemudian untuk kaki feedbacknya Kita solder Selanjutnya Oke ya Seperti ini Selanjutnya Ini untuk R10 ohm Dengan Milar 104 Kita paralel Kemudian kita solder Untuk R nya ini Semakin kecil Semakin terang Tapi juga semakin boros Kemudian ini kita solder Untuk rangkaian ini Disarankan Transistornya Dikasih Headsink ya Soalnya ini Sudah Pasti panas ya Oke selanjutnya Kita Pasang Elko nya ya Kita solder Kaki mainnya Dengan Kaki emitter Dari transistor Kemudian Satunya Kita solder Ke positif Seperti ini Kita potong Sisa kakinya Oke selanjutnya Kita akan solder Kabel Kabel merah Ini untuk Input positif Seperti ini Selanjutnya Ini kabel hitam Untuk Input negatif Untuk kit ini Disarankan Tidak dinyalakan Tanpa lampu Output nya Sangat besar Bisa berbahaya Kalau tanpa lampu Bisa saja Transistor nya Terbakar Atau bagaimana Oke ini kita coba Dengan Osram 12W Oke ini kita coba dengan Biasanya kalau Terlalu besar ya Dia Di trafo nya itu Berbunyi Oke kita pasang Di output Dari trafo nya Oke kita akan coba dengan Baterai 18650 ya Oke kita coba Oke Oke nyala ya Bisa menyala Dengan Osram 12W Selanjutnya kita akan Coba dengan Pilip 4W ini Dan yang ini Pilip 6,5W 6,5W Untuk rangkaian ini Dianjurkan untuk diukur ya Ampere nya Oke ini juga bisa nyala Jika Jika ampere nya diukur Kita bisa Tahu ya Kira-kira Berapa Amannya Agar tidak terlalu Boros juga Oke selanjutnya Yang 6,5W Kita coba Oke ini juga bisa Menyala ya Nyalanya juga Bagus Oke seperti ini Ya rangkaiannya Untuk TR nya Dianjurkan pakai Edging Karena panas Untuk ampere nya Juga harus diukur Ya saran saya Biar tidak terlalu besar Oke sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Men-support channel ini Ditunggu video update Selanjutnya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh